Intro Sebelum tewas, editor Metro TV Yodi Prabowo bertemu pacar dan perempuan lain di kafe. Turinah, ibu dari editor Metro TV Yodi Prabowo mengungkapkan, ada sosok pihak ketiga yaitu perempuan dalam hubungan Asmara Yodi dan pacarnya, Suci Fitri. Turinah menyebutkan sosok perempuan tersebut berinisial L berdasarkan penuturan pacar Yodi, Yodi, Suci, dan L disebut pernah bertemu di sebuah kafe dekat kantor Metro TV beberapa hari sebelum Yodi ditemukan tewas. Yodi diminta memilih L atau Suci dalam hubungan Asmara mereka. Saya tanya itu yang ajak ketemuan siapa? Aku buh, kata si Suci. Terus yang diomongin apa? Itu buh nalin ke L kalau ini saya, Suci, pacarnya. Akhirnya ditanya pilih salah satu, kamu pilih siapa? Nah si Yodi pilihnya Suci karena sudah dipacarin lama kan? Ujar Turinah saat ditemui di rumahnya di Bilangan Rempua, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Dari pertemuan tersebut, Yodi memilih Suci. L tertundu ketika mendengar pilihan Yodi. Turinah mengaku tak mengenal L namun L pernah memberikan kado ulang tahun kepada adik Yodi. Memang sih waktu adiknya Yodi ulang tahun, L kasih kado, adiknya kan kembar. Dek ini kado dari teman aku, kata Yodi. Dari siapa? Mbak L saya kira L sudah berkeluarga karena panggilnya Mbak. Ternyata katanya dekat sama si L. Ujar Turinah. Turinah juga menyebutkan L mengejar-ngejar Yodi dalam urusan Asmara. Dari informasi yang Turinah dapatkan, L berambisi untuk mendapatkan hati Yodi. Gwe harus dapetin Yodi. Gwe harus dapetin Yodi. Katanya begitu. Pacarnya, L, sampai diputusin. Ujar dia. Jenazah Yodi ditemukan di pinggir Toljor Pesanggerahan. Ulu Jami, Pesanggerahan. Jakarta pada Jumat lalu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat oleh tiga anak kecil yang bermain layangan. Yodi diperkirakan tewas pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 sekitar pukul-pukul 0 sampai pukul 2 WIB. Sebelumnya, Yodi terakhir terlihat di kantor Metro TV pada Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020, pukul 22.27 waktu Indonesia Barat. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan dompet berisi KTP, NPWP, kartu ATM, motor Honda Bit warna putih bernomor B6750A WHC, 3STNK, uang sebesar Rp40.000, helm, jaket, dan tas milik korban. Polisi kemudian juga menemukan ponsel dan pisau dengan bercak darah yang sudah mengering. Terima kasih. Terima kasih.